Halo guys, halo teman-teman sobat tim wang muda Jumpa lagi di channel kesayangan kalian semua Ini wang muda Channel yang akan membantu dalam mengerjakan skripsi Pada video kali ini guys kita akan melanjutkan video beda skripsi jurusan manajemen keuangan Khususnya di video ini adalah bab 3 nya ya Yang ini bab metodologi perangertian Jadi ya buat kalian yang belum nonton video bab 1 dan bab 2 nya Tonton dulu agung nyambung di video pembahasan kali ini Oke lanjutnya saksikan yang satu ini Shikido Oke teman-teman kita akan langsung membahas bab 3 ya Bab 3 itu biasanya disebut juga metode penelitian Lalu ada juga yang menyebutnya gerangka penelitian Kali ini deskripsi ini bab 3 nya disebut dengan metode penelitian Oke apa saja isi dari bab 3 ini Yang pertama bagian 3.1 ada jenis dan pendekatan penelitian Kemudian 3.2 lokasi penelitian 3.3 subjek penelitian Kemudian 3.4 data dan sumber data Lalu 3.5 teknis pengumpulan data Lalu 3.6 instrumen penelitian Dan yang terakhir 3.7 ada analisis data Selanjutnya akan kita bahas satu per satu Yang pertama disini adalah 3.1 yakni jenis dan pendekatan penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang turun langsung ke lapangan atau observasi secara langsung Sugiono tahun 2006 menyatakan bahwa data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata, dan gambar Dalam penelitian ini peneliti akan lebih mengkaji bagaimana fenomena perilaku pengelolaan keuangan masyarakat Logomas dan faktor apa saja Yang mendasari masyarakat tersebut sehingga mau untuk menjadi donatur tetap pada masjid Algozali Logomas Kota Malang Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif Karena tepat dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang baik secara faktual dan sistematis Alasan lain peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan ini lebih mampu menjawab pertanyaan yang diajukan Dan lebih mudah dalam memperoleh data-data untuk menjawab permasalahan penelitian Selanjutnya bagian 3.2 yakni lokasi penelitian Lokasi penelitian merupakan lokasi yang digunakan peneliti sebagai sasaran penelitian Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah Kelurahan Telogomas Lebih spesifiknya RW08 Kelurahan Telogomas dan Masjid Algozali Telogomas Kota Malang Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai objek dalam penelitian adalah karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dan motivasi masyarakat Telogomas Sehingga berkeinginan untuk mendanai mulai dari pembangunan sampai dengan semua program kegiatan yang dijalankan Masjid Algozali Telogomas Kota Malang Kemudian poin selanjutnya yang 3.3 adalah subjek bahanelitian Aripunto tahun 1995 menyatakan bahwa subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang menjadi permasalahan dalam masalah penelitian Dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendanai secara tetap dalam proses pembangunan sampai dengan semua program kegiatan yang dijalankan Masjid Algozali Telogomas Kota Malang Penonton subjek penelitian berdasarkan orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti oleh peneliti Maka peneliti mengemukakan subjek penelitian adalah donatur Masjid Algozali Telogomas Padahal kriteria-kriteria yang ditentukan dalam subjek penelitian adalah sebagai berikut Teman-teman bisa perhatikan pada tabel 3.1 yakni kriteria subjek penelitian Yang pertama adalah masyarakat yang tinggal di RW 08 dengan jumlah warga 1.400 Kemudian yang kedua masyarakat yang bernasih di Masjid Algozali Telogomas yakni berjumlah 250 Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang menjadi donatur tetap Masjid Algozali Telogomas yang berjumlah 8 warga Dengan kriteria di atas maka peneliti menemukan beberapa subjek penelitian untuk dijadikan informan dalam penelitian ini Ketika peneliti melakukan prarisat penelitian hanya mendapatkan 8 informan Dikarenakan masyarakat yang menjadi donatur tetap Masjid Algozali ada yang sudah meninggal, pindah tempat pekerjaan, dan faktor lainnya Sehingga penelitiannya mengambil informan yang bisa dimintai keterangan ketika penelitian dilakukan Selanjutnya bagian 3.4 yakni data dan sumber data Data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena untuk mencari kebenaran dalam penelitian kita harus mempunyai data Data merupakan keterangan tentang suatu hal atau fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya Ini menurut Hasan tahun 2008 Berdasarkan sumber pengambilan data, data dibagi ke dalam dua kategori yaitu data primer dan data sekunder Berikut penjelasan untuk lebih detailnya yakni pada poin 3.4.1 adalah data primer Umi Nari Mawati tahun 2008 menyatakan bahwa data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama Data primer ini tidak tersedia dalam bentuk file maupun terkompilasi karena data ini didapatkan melalui narasumber utama Yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan data maupun informasi Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yang telah maupun sedang mendanai secara tetap Dalam pembangunan dan pembiayaan para setiap kegiatan Masjid Algo Jalit Logomas Kota Malang Kemudian 3.4.2 adalah data sekunder Menurut Sugiono tahun 2008 menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang memberikan informasi secara tidak langsung Data sekunder ini akan memberikan informasi melalui pihak ketiga maupun dokumen-dokumen Keperluan data sekunder merupakan keperluan yang mendukung untuk kelancaran adanya data primer Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal Lalu poin yang 3.5 adalah teknik pengumpulan data Menurut Sugiono tahun 2008 teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data sehingga peneliti mampu mendapatkan data secara standarisasi sesuai dengan teknik pengumpulan data Metode pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian Dengan demikian peneliti memiliki beberapa teknik untuk mengambil data agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan berhasil Ada pun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut Yakni 3.5.1 ada wawancara Menurut Sugiono tahun 2016 menyatakan bahwa wawancara merupakan tanya jawab antara dua orang yang saling memberikan informasi sehingga memberikan makna dalam sebuah topik Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancara masyarakat Logomas yang telah dan sedang menjadi Donatur Taf Majid Algo Jalit Logomas Kota Malang Kemudian 3.5.2 adalah observasi Observasi merupakan proses yang sempurna yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan Ini menurut Sugiono tahun 2006 Observasi dilakukan saat informan didatangi dan diwawancara oleh peneliti Peneliti melakukan observasi secara langsung Yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data Menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian Sehingga informan mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas bahan neliti Kemudian 3.5.3 adalah dokumentasi Menurut Sugiono tahun 2016 menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi Dokumentasi tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang Dokumentasi yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara Berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non-verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti Contohnya dokumentasi saat informan tengah melakukan wawancara dan juga memberikan uang kepada pengurus masjid Untuk membiayai pendanaan dalam pembangunan dan di setiap program kegiatan yang dijalankan Selanjutnya bagian yang 3.6 adalah instrumen penelitian Instrumen penelitian merupakan perdoman tertulis berupa pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti Untuk mendapatkan informasi dari informan Instrumen tersebut disebut perdoman pengamatan atau perdoman dokumenter Sesuai dengan metode yang digunakan Kemudian poin selanjutnya yang 3.7 adalah analisis data Menurut Mikhail tahun 2009 mengatakan bahwa analisis data adalah suatu proses bagaimana data diatur Mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola Kemudian kategori dan suatu urutan dasar penelitian untuk menganalisis data secara keseluruhan Baik data berupa gambar maupun teks Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah tersedia dari sumber berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi Tujuannya adalah untuk mengambar fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan diinterprestasikan Lalu 3.7.1 yakni pengumpulan data Menurut Sigiono tahun 2016 pengumpulan data merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara Observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari deskriptif Catatan deskriptif merupakan catatan alami tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami oleh peneliti terhadap fenomena yang dialami Kemudian 3.7.2 ada data reduction atau reduksi data Menurut Basrawi dan Suan di tahun 2019 mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan pengusahaan perhatian Pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari rapangan Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada masalah yang penting Serta dicari tema dan pulangnya sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti Reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data selanjutnya Kemudian peneliti akan mengusatkan perhatian, menggolongkan, dan mengorganisasi data sehingga bisa ditarik interpretasi Selanjutnya 3.7.3 yakni data display atau penyajian data Menurut Basrawi dan Suan di tahun 2019 mengatakan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan lainnya Dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk urayan singkat, kumpulan informasi yang tersetun, dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan data penelitian Lalu poin 3.7.4 yakni penarikan kesimpulan Menurut Tugiono tahun 2016, penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya reduksi data Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara Dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas Dan bagaimana teman-teman sobat, ini tadi adalah video penjelasan berkaitan bab 3 metode penelitian jurusan merujuan keuangan Buat kalian yang masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, jangan suka-suka lanjutnya tanyakan di kolom komentar di bawah ini Dan apakah kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya Oke, cukup sekian dari ayam, salam dari kami, salam bingungan muda Halo guys, halo teman-teman sobat bingungan muda Jumpa lagi di channel saya yang kalian semua, bingungan muda Jangan lupa like, komen, dan share video ini Pada video kali ini guys, kita akan mengikam video muda Jadi ini jelasan berkaitan keuangan Khususnya di video ini adalah 4-3 nya ya Yang lupa, yang lupa, yang lupa, yang lupa, yang lupa, yang lupa, yang lupa Terima kasih